Boya Rizka dievakuasi bangunan dari Muara ke darat menggunakan kapal kemiting dengan cara ditarik dan diikat. Assalamualaikum Rizka. Saya ada nampaknya Pak. Putri nampak. Putri. Rizka apa? Kan udah beli duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia Anima World. Dimanapun kalian berada. Ini adalah video terbaru yang saya dapat dari masyarakat untung bahwa Boya Rizka telah ditangkap dan akan dievakuasi. Dalam penangkapan tim BKSDA dibantu oleh TNI, Kepolisian dan sebagian masyarakat sekitaran. Saat evakuasi, Boya Rizka tidak dibawa ke pelabuhan dekat rumah abu. Tetapi dibawa ke daerah objek vital nasional yang jauh dari masyarakat. Penangkapan ini lumayan alat, lumayan lama. Dan saat penangkapan terjadi pelawanan oleh Boya Rizka tetapi sempat diatasi oleh tim BKSDA dan tim-tim yang lain. Boya Rizka di evakuasi bangunan dari muara ke darat menggunakan kapal ketiting dengan cara ditarik dan diikat dan dibius. Nah ini Boya Rizka masih dalam keadaan bius dan masih hidup. Sobat, Boya Rizka akan dievakuasi hari ini juga dibawa ke daerah atau dibawa ke kotak balikpapan penangkaran yang ada di sana. Ayo Rizka harap banget. TEkee sudah udah putar dua Hai Hai putuannya itu dari saya kuliah tengah tidak pernah kuliah ke diseksa aja Hai ha 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 Oke teman-teman ini kami masih di perjalanan tadi berangkat dari rumah jam 1 malam jadi ini kami tinggal di Singkiri Mahung biar rencana desa kami lanjut lanjut ke Walipapan dan Rika sudah di lokasi sama BKSB kemarin hari apa malam selasa jam 4.00 itu tanpa sepengetahuan Pak Ambu secara kami tahu dari info-info dari warga bahwa Rika tertangkap tadi malam makanya kami coba-coba selesai teman-teman teman-teman nanti teman-teman saksikan aja nanti setelah kami sampai di tempatnya Rizky berapa perjalanan berapa jam perjalanan dari Guntung jadi sekitar enam jam lima jam perjalanan dari di Buntung keberapaan kacana pahamu mengunikasi keberapaan Hai teman-teman ini kami sudah sampai di penengkarannya Balipapan tempatnya Rizka di pekuasi nah ini kami sekeluarga dari Samarenda mau siraturami ke tempatnya Rizka mau kita teman-teman nanti saksikan aja di kontennya pekerjaan Rizka oke teman-teman kita mau menuju ke tempatnya Rizka ini ini banyak aja sih ini akannya ya oke banyak ya Rizka, kami datang Assalamualaikum Rizka Assalamualaikum Rizka Kalau kita tidak tahu Anu, Fahir Cuma kita lihat-lihat Anu dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Rizka Putri Tunduk lebih dari Iya Rizka Iya Rizka Assalamualaikum Masih capek ini Iya Rizka Ada telawatnya dia sini Bipinya Tutup matanya dulu Tutup matanya Tidak apa-apa Tutup matanya Cacai bapak dulu Cacai bapak dulu Cacai bapak dulu Cacai bapak Tapi Alhamdulillah Karena kita yang rawat tidak masalah Putri 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 Putri, Putri Tapi sayang dulu ya Tapi sayang ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Sabar ya Tapi sayang ya Cacai bapak Tidak apa-apa Ya kan Kubuktikan ya Nangis terus Makanya kemarin juga Ada perhubungan Dari Adalah dan orang luar Apanya ini kan Dua Rizka Kita kan Masihkan Dari Rizka Lama nih Ibu Tidak apa-apa Putri Putri Ini papi dan pingin ya Papi dan pingin ya Papi dan pingin kamu ya Ya semoga putri siasat Eh siapa mau cari ayam dulu Ada ayam kan Kita mau belikan Kita belikan keluar Ya belikan aja Nanti kami bayar Ayamnya yang berbulu Atau yang sudah Potong Potong 6 Potong 6 Satu Ya satu biji potong 6 Ya Ini mas Uang mas Uang nanti terakhiran Nanya bang gampangnya Iya iya Nanti Putri kasih makan papi Nah ya Dua ekor kalau Dua ekor Ini dia masih mengenal bapaknya Dua Berarti satu kotong 6 Iya Tapi tidak apa-apa lah Karena bila nya luar Dari keselamatannya Rizka kan Rizka Rizka Percaya 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 Rizka Buka matanya Papi sayang dulu kah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Rizka Rizka Sini papi Papi sayang saya, nah ya Tutup matanya dah ya Malah tidur dia Malah tidur tapi tangannya tetapan udah bisa dia masih keram kalau anak-anak disini mana tahu dia orang-orang itu merawat papi pegang nggak ya tapi pegang ya ya buka matanya tutup dulu tutup ya tunggu dulu ya ayamnya makanya aku bilang kemarin jangan dulu kita anu karena dia itu masih trauma kalau dia sudah sehat enak sudah diajakkan infrasi ini ini kan waktu di malam penangkapan malam Selasa subuh kami tidak apa tidak bertemu Rizka karena kami hanya mendapatkan berita dari warga bahwa Rizka sudah depokasi di mana di Balipapan jadi kami hari ini datang semua untuk seraturami ke tempatnya Rizka ya mudah-mudahan Rizka tidak lama di sini teman-teman ya dibawa kembali lagi saya kecewakan kemarin itu yaitu di saat penangkapan kita tidak dihadirkan di situ tidak dikasih kesempatan untuk bertemu Rizka yang terakhir di saat penangkapan malam itu tiba-tiba habarnya sudah ada di Balipapan ada kok semua foto-fotonya bisa diikat nanti tunggu ayamnya naik ya kasih makan bapak dulu naik ya coba ditempat tanya nak papi sayang-sayang dulu ya ditempat tanya sama bapak naik ya ditempat tanya naik ya moyo sayang-sayang bapak pasien aku nanti naik ya kita kembali ke rumah lagi ya ya jangan mati kembali putrinya nanti jangan stres kamu ya sabar aja dulu soalnya masih diusahakan sama papi ya pokoknya papi papi datang terus kok kesini nah teman-teman yang saya sedihkan itu bisa terakhir dia saya dibawa ke sini kami tidak dipertemukan seandainya kami dipertemukan mungkin saya ikut juga ngantar dia sepanjang jalan tapi oleh karena kami tidak dipertemukan karena malam itu juga terlalu banyak warga takutnya ini pihak-pihak dari apa-apa dari kepolusian ini menjaga keamanan buat Pak Ambu tapi itu betul juga pas lihat fotonya dikirim dari warga dari apa warga-warga di sekitar situ saya lihat foto aja itu saya yakin Rizka jadi sekarang saya buktikan Rizka itu dari dari dulunya kan memang kasih nama dia putri Rizka pasal kelaminnya itu saya tidak pernah pereksa-pereksa tapi kita tahu meniksa kan ternyata diperiksa sama petugas disini dia jantan kalau kita jadi maaf karena memang sering ada anak nah apa karena dulu sering ada yang kecil ikut dia dua dari situ bapak makanya dia betina kalau Ini kalau satu ekoran lalu, makasanya kalau kayak gini kan kita tetap dari buku tulangnya. Masih makna, ini kan depannya. Apa-apa? Jadi kalau ukuran di sini besar begini, kalau kayak gini-gini enggak bisa makan, mbak. Jadi kalau misalkan satu ekor bagi dua, bisa kan dia makannya? Ini khawatir. Hah? Beda-beda. Makanya kan aku nanya. Kalau kami di sini kan kalau kita kutung lapan. Sudah kebiasaan dia? Iya. Jadi dinyalannya ini dia, bisa lihat langsung-langsung. Bahkan kebanyakan dah pakai bulu, mbak. Bahkan kebanyakan dah pakai bulu, mbak. Dinyalannya. Mas, kita lihat diikat, eh. Nah, telah semangat. Oh, berarti kepadanya diikat, mbak. Iya, enggak. Ini fotonya. Dikirimkan warga. Lanya anak-anak riska, mbak. Riska, enggak bisa. Saya dihubungi. Riska, enggak bisa. Coba aja. Apakah kapan jika ke sana. Masalah dia sudah melipaskan. Dan bisa aku sekarang. Busau sekali sudah aku. Dari kecilnya sama aku. Betul. Ini pada cari-cari bapak. Diam ya. Diam ya. Diam ya. Diam. Tem Pain. 5,5. Eller untuk kayakan jika. Sereplah. 6,06 Taejang Jangan lupa nampak. ач их. 1,0. ngobrol di mana aja ini Coba tapi juga belum pulang besok ya belum mau dia aku bilang Alhamdulillah ada juga orang mudis yang jaga di sini jadi kami tidak khawatir kalau saya pribadi tinggal di sini Pak kalau beliau kadang di sini pokoknya kita ini semua suku boleh dibindakan agama boleh tapi badan ini semua saudara tidak ada semua bersaudara kami akan datang penangkar ini teruk selalu Pak kalau memangnya kami terbuka pintu kami terbuka untuk pambung ya Alhamdulillah kapanpun itu dari buku menengkap Pak sabar ya Tentu kalau pintu kami di penangkar ini terbuka untuk pambung apapun itu mau kapanpun itu kami selalu terima karena kalau kami pribadi ini dengan pihak manajer istilahnya hanya menampung hanya merahnya merawat pembeli hargaan kita bisa dihari orang kan cuma mengikuti perintah juga dari atasan di orang yang mengikuti perintah dari atasan kami tidak ada mewenang dalam arti betul bagaimana bagaimananya kita tidak ada barakat anak-anak ini dititikkan kan harus merawat gitu ya ini salah satu anak sudah sudah kalau bagi kami disini sudah kalau sudah masuk sini berarti harus kita rawat kita baca-baca mana baca boleh korot apa mula wita bapak anu masih keram lama kan kita buka matanya dulu nak eh coba bapak-bapak sayang-sayang dulu ya udah boleh aja kerasi sama bapak mati bapak takut ayo 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 makan dulu ayo makan papi ya coba bismillah bismillah biasa dia kalau udah mau gini-gini dia kalau dia apalagi dia sudah kenyang wih kaget aku enak ini makan dulu yuk putri putri ini makan dulu yuk makan dulu dah ya bari sayang bapak ya ayo 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 assalamualaikum putri hehehe masih keram tangannya sih jadi dia terlalu bisa goyang belum mau makan dia ya sedih lah sedih lah kita ngeliat karena kita kan dari kecilnya sama-sama terus lantas berpisah seperti ini ini berparti beberapa hari 4 hari em skeptical eh makan dulu yuk sayang ya makan pasti dulu yuk nak ya ayo 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 bayi itu kan habis diikat di bawang semuanya lagi abang ya Eh nanti ini Bapak Ambo bukal Pak ya ini ya teman-teman ini kami makan makan sekeluarga ini ceritanya bawa bukal dari rumah teman-teman di depannya penangkaran jadi tadi habis kami apa cerita-cerita di dalam situ di tempat Rizka sambil interaksi sama dia Alhamdulillah seperti biasa teman-teman ya dan enggak menunjukkan negeresnya seminggu itu kali-kali aja kalau menurutkan bahwa tiap hari udah danunya karena kan sini mengharap pengunjung masuk tapi jelas dia makan kalau tapi kalau ada buangan ayam banyak orang makan terus tuh yang besar-besar Iya di sini seminggu sekali tapi kalau ada pengunjung rame iya udah selesai sekarang kan lihat pengurangnya sudah bagian-bagian komando eh siapa ini foto-foto ini astaga